Halo guys, balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich, tadinya guys ya Oke, langsung aja sekarang gue mau tes gameplay si pendant baru ya Tapi di gameplay kali ini gue bakal bikin jadi 2 bagian Yang pertama, kita tes gameplay si pendant clock ini Terus yang kedua, gue bakal tes gameplay pendant yang satunya, yang skate Oke, untuk yang clock, gue pake susunan pendant itu yang pertama Toa Terus ada black hole, pendant baru, sama yang terakhir Royal Town Plan Untuk kartnya, gue pake Dark Estelle Kenapa? Karena pendant baru ini cocok Sinkron lah sama buffnya si Dark Estelle Yang langsung pindah ke area lawannya Jadi, gue pake kart Dark Estelle Yaudah, langsung kita mulai aja gameplaynya Kita main di... Dimana ya? Toilinnya tutup lagi, gue sebenernya pengen main di Toilin sih guys Kita coba main di God Hand deh Coba ya, udah lama juga, gue gak main di God Hand ini Yaudah, langsung gue start aja deh Kita lihat, kita ketemu siapa Oke guys, jadi gue ketemu Dark Estelle ya Jadi Dark Estelle lawan Dark Estelle, gak apa-apa deh Susunan pendant gue ini Dan lawan susunan pendannya Dia bawa Emperor Trompolin, pendant baru juga Yang kok sama Black Hole Oke lah Dia ngambil 10 Aktif ya Langsung aktif loh Royal Town Plan Dia Hoki dia Coba, dia kemana ini Oke Gue ambil 12 Jangan 10 dong Aduh, kenapa sih 10 kan 12 Nah, itu pendannya sekalian aktif ya Tadi, pindah ke area musuh Terus pindah ke area terdekat Aktif tadi, si clocknya guys Gak apa-apa deh, kalau kayak gitu Yaudah, gue coba 10 aja deh 10 Aduh, gak double lagi 10-nya Oke, bebas biaya sewanya aktif Ada 2 kali Kita bangun Terus gue bangun Di Di mana ya Di sini mungkin Di 10 deh Oke, dia pindah ke tempat lawannya aktif Tapi dia gak bakal pindah Nah, kan Ngambil 10 Tapi dia punya bebas biaya sih guys 2 kali Nah, kan Ini Selain bagus skillnya Yang pindah lainnya Skill si clock ini bagus juga guys Yang bebas biaya ya Jadi, ngantisipasi Kalau Bangkrutnya cepet Misalkan kalian lawan Nirvana Kan biaya sewanya mahal Ini bisa ngantisipasi aja sih Oke, dia ke start Bangunan mag Kita ambil double 12 deh Double 12 Oke, bagus Double 12-nya aktif Bangunan mag-nya juga aktif langsung Gue kesini aja Takut diambil alih ya Jadi gue bolongin aja area gue Terus ngambil double 2 Oke, bagus Double 2-nya aktif Semoga royal tone play-nya aktif ya Aduh, gak aktif Kita ngambil 5 deh Biar nanti tinggal double 12 5 dong Aduh, 8 Nah, ke start-nya aktif ya guys Kita gak usah bangun 3 deh Tapi tadi skill 3 kali double ke start-nya aktif ya Oke, dia juga aktif skill-nya Mau kemana sih? Yaudah Enggak Aduh, defense-nya gak aktif lagi Kemana dia ini? Oke, dia ngambil 3 Nah, pindah ke area kosong Dia juga aktif ya Jadi dia bakal pindah ke sini nih Zumba Karena pindah ke area-nya itu yang terdekat guys Ya, dibolongin lagi itunya Yaudah lah Kita ambil double 12 deh Nah, bagus By the way Skill si Dark Estelle ini Mantep ya Yang dice control-nya itu sering aktif loh guys Kita ambil 10 coba deh 10 Double dong Nah, kan 10-nya double Bagus Kita bangun 3 Aktif Oke, kita kesini Terus Gue ambil Double Berapa ya? Double mungkin Double deh Kepenjara dong Jangan aktif Aduh, aktif lagi itunya Padahal gue lebih ngarpin Gak aktif sih Biar ke penjara Yaudah lah Gak apa-apa Tapi Oke, dia kemana? Dia double 10 Dia boleh attack gak? Oh, dia gak boleh attack guys Jadi aman Kota gue ya Palingan dia ngambil 10 lagi nih Oke, dia ngambil 4 Bagus deh Kita ambil 3 aja langsung Aktif dong 3 please Aduh, 5 lagi aktifnya Untung ada bebas biaya loh guys Aduh, dia double lagi Kemangnya sih Paling dia bikin landmark disini nih Nah, kan bener Dia bikin landmark disitu Yaudah lah Aduh, aktif lagi Trampolinya Hoki banget sih ini orang Kan dibolongin itunya Yalah Dia pindah Terus Bikin disini Flora ya Kita lihat Nah, kan bener Yaudah, gue ambil Double 12 deh Pakai deh Gak apa-apa Double 12 dong Jangan 10 ya Oke, bagus Double 12 nya aktif Terus double 2 Double 2 Aduh, gak aktif lagi Gak aktif guys Dia Aduh, bisa menang ini Tinggal ambil Ali Enak banget ini orang Nah Dia bawa toa gak? Oh, dia gak bawa toa Hoki Untung dia gak bawa toa loh Jadi kita masih bisa menang guys Disini paling Dia kasih bolong Yaudah, kita kesini Sama aja sih Kita kesitu Terus buat black hole Di 2 Nah, aktif kan tuanya Langsung double 4 aja ya Oke, kita menang Nah, pindah karya kosongnya juga aktif ya sekalian Tapi gak apa deh Kita menang triple guys Di ronde pertama Oke Untuk gameplay yang kedua Gue mau pake si Yang pendant double-double itu loh Jadi kalian tunggu aja Oke Oke Jadi di gameplay kedua Kita ketemu si Wetson ya Atau glasses Wetson ini Gue gak tau Dan Untuk gameplay yang kedua Si pendant skate ini Gue pake estel Kenapa? Sebenernya sih Gak ada Kart-kart khusus ya Buat pendant skate ini Karena skillnya itu Cuma nambah duit guys Palingan Biar Biar apa ya Gak tau Gue juga Yang jelas gak ada Karakter spesifik lah Buat si pendant skate ini Jadi gue pake si estel Gak apa-apa Kita ambil 4 Turis 1 Oke Dia pake pendant lama ini Ini aku entuhi Apa bukan ini Pendant lama banget ini Si helm Top ini guys Kalo kalian pemain lama Pasti kalian tau deh Oke Dia ambil 7 Kita ambil Double 12 aja Double dong Aduh gak double lagi 12 nya guys Tadi udah aktif ya Satu kali Si pendant skate nya Hmm Dia ngambil 10 Terus kemana ini Double 2 apa Berapa Double 2 Oke Dia ngambil 11 Yaudah lah Kita ke Pyramid aja Sebenernya Bisa sih Keturis langsung Tapi ke Pyramid aja Biar nanti Double 12 kesini Biar skill nya sekalian Aktif juga gitu loh Maksud gue guys Nah dia ke Pegasus Kita double 12 Oke Double 12 nya aktif Dan pendah nya aktif ya Yang skate Abis itu ngambil 7 7 nya aktif Bagus Pindah nya juga aktif Kenapa gitu Gak pas dadunya ngaco Pindah nya aktif Terus terakhir Tinggal ngambil 9 Oke bagus Mantep ya Dice control nya Si hairstyle ini Dan kita menang lagi guys Gitu aja sih Gameplay 2 pendant baru Dari gue Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan tungguin video-video gue Yang selanjutnya guys Oke See you Sampai jumpa di video selanjutnya guys